4 Kandidat Bertarung Jadi Ketua Umum Periode 2024-2026 Kombes 33 Famili Komunitas Bersama, Kombes, 33 Famili Menggelar Musyawarah Besar, Mubes, ketiga di Viralmi Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Minggu, 25 Februari 2024 Komunitas yang beranggotakan driver Grab Car di Makassar ini bakal memilih Ketua Umum Periode 2024-2026 Sebanyak 4 kandidat pun ikut bertarung, yakni Fatul Wahab, Akbar Siddiq, Kahar, dan Idam Mubes kali ini mengangkat tema, mewujudkan kepemimpinan serta membangun kader yang solidaritas dan bersinergi berintegritas serta profesionalisme menuju regenerasi yang lebih baik Mubes diawali dengan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Kombes 33 Famili Periode 2022-2024, Kahar Ketua Mubes, Alif menyebut total sekitar 147 anggota Kombes 33 Famili yang berpartisipasi memberikan hak suaranya Sesuai dengan Ed dan Art, pemilihan Ketua itu dilakukan 2 tahun sekali, sebut Alif, saat temui tribun-timur.com di sela-sela acara Alif menuturkan, dalam kegiatan ini pihaknya senantiasa menekankan kebersamaan Sebab, Kombes 33 Famili senantiasa menjaga silaturahmi sesama member dalam berbagai kegiatan Sementara itu, Ketua Umum Kombes 33 Famili Periode 2022-2024, Kahar berharap, anggota Kombes 33 Famili bisa terus solid Semoga tambah solid, dan saling membantu dalam segala hal, harapnya Kahar menambahkan, selama ini, Kombes 33 Famili melakukan berbagai kegiatan sosial Salah satunya aksi sosial donor darah yang dilakukan setiap 3 bulan sekali Kita juga sering berkunjung ke pantai asuhan, termasuk memberikan bantuan kepada daerah yang terdampak atau terkena musih Tambah Kahar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia